Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9 halaman 140 dulu ya. Gimana? Udah? Oke, nah kemarin kita sudah membahas mengenai Sang Kuriang. Sekarang aku ada cerita lagi nih. Judulnya adalah The Golden Star Fruit Tree. Artinya pohon belimbing emas. Wah, gimana ya ceritanya? Oke, langsung kita simak bareng-bareng ya. Nah, aku akan membacakannya dalam bahasa Inggris. Kemudian menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Setelah itu kita ulangin sama-sama ya. Siap? Oke, langsung kita mulai aja paragraf yang pertama. The Golden Star Fruit Tree. Artinya, pohon belimbing emas. A long time ago, there was a rich old man living in Vietnam. Pada zaman dahulu, tinggallah rich old man. Laki-laki tua yang kaya. In Vietnam. Yang tinggal di Vietnam. A long time ago, there was a rich old man living in Vietnam. He had two sons. Dia mempunyai dua anak laki-laki. He had two sons. They had very different attitudes. Mereka memiliki sifat yang berbeda. They had very different attitudes. The older brother was very greedy. But the younger brother was very kind. The older brother, kakak tertuanya, was very greedy. Sangat serakah. But the younger brother was very kind. Tapi, adiknya itu sangat baik. When the old man died, ketika laki-laki tua meninggal, the brothers divided his father's wealth into two parts. Saudara itu memutuskan untuk membagi harta dari ayahnya into two parts, menjadi dua. The brother divided his father's wealth into two parts. The big brother took almost everything. Kakak laki-lakinya mengambil hampir semua. The big brother took almost everything. He gave his younger brother only a small piece of land. Dia memberi adik laki-lakinya only a small piece of land. Hanya sedikit dari tanah. With star fruit tree, dengan pohon belimbing in front of it, di depannya. The younger brother did not mind. The younger brother did not mind. Saudara laki-laki yang lebih muda itu ya nggak masalah gitu ya. From then on, he lived there and made his living only by selling star fruit from the tree. From then, dari sana, he lived there. Dia tinggal di sana and made his living. Dan membuat hidupnya itu only by selling star fruit from the tree. Hanya menjual buah belimbing dari pohonnya. Oke, lanjut para grup yang kedua ya. Unfortunately, a very big raven often come and add all the ripe fruit. Sayangnya, a very big raven, gagak yang sangat besar, often come, sering datang and add, dan memakan all the ripe fruit. Memakan semua buah yang matang. Okay, unfortunately, a very big raven often come and add all the ripe fruit. At the first, he was too afraid of the raven. And did not know what to do. At the first, pada awalnya, he was too afraid of the raven. Awalnya dia takut sama burung gagak ini. And didn't know what to do. Dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. But one day, tapi suatu hari, he dared to approach the raven. Suatu hari, dia memberikan diri untuk mendekati gagak itu. But one day, he dared to approach the raven. Jadi, suatu hari dia berani nih, untuk mendekati gagaknya. He begs to eat, not to eat fruit. Dia meminta agar ravennya itu tadi tidak memakan buahnya. If you eat the fruit, I will have nothing to sell to the market. And my family will starve. Stare. If you eat the fruit, jika kamu makan buahnya, I will have nothing. Aku tidak punya apa-apa to sell to the market. Untuk dijual di pasar. And my family will starve. Dan keluarga ku akan kelaparan. Oke, lanjut ya ke paragraf berikutnya. Surprisingly, the raven was not angry. Wow, mengejut kan? Gagaknya itu tidak marah. Surprisingly, the raven was not angry. He replied, dia menjawab. I need the fruit too. Can I have them? And I will pay you with gold. Dia menjawab, I need the fruit too. Saya juga butuhkan juga. Dapatkah kamu membaginya? Dan aku akan membayarnya dengan emas. He replied, I need the fruit too. Can I have them? And I will pay you with gold. Bring a one meter long bag. Nah, dapatkah kamu tadi ya? Aku akan membayarkannya dengan emas. Sekarang bawakan satu meter tas. Jadi tas yang panjangnya satu meter. Dan aku akan Bring to a place full of gold. And you can fill the bag full with gold. Aku akan Bring to the place full of gold. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang penuh dengan emas. And you can fill the bag full with gold. Dan kamu dapat mengisinya dengan emas yang penuh. The younger brother then told his wife to make a one meter long bag. Kemudian anak laki-laki, saudara laki-laki yang muda tadi meminta istrinya untuk membuat tas sepanjang satu meter. When the bag was done, ketika tasnya itu sudah selesai, he climbed on the raven's bag. Dia memanjat punggungnya dari gagak. And they flew to a place full of gold. Dan mereka terbang ke tempat yang penuh dengan emas. He filled the bag full with gold. Dia mengisi penuh tasnya dengan emas. And then flew back home. Dan terbang lagi ke rumah. On the raven's bag. Di atas punggung gagaknya lagi. From then on, dari sana, the younger brother and his family could live happily in luxury. Nah, dari sana, saudara laki-laki mudanya ini tadi. Dan keluarganya dapat hidup bahagia dalam kemewahan. Oke, gimana? Seru ya? Yuk, kita lanjut ke paragraf berikutnya. On the commemoration of his father's death. Nah, dalam perayaan, atas perayaannya, mengenang. Ya, seperti itulah. Dalam sepeninggalan ayahnya. He invited his older brother to come to his house. Dia mengundang saudara laki-lakinya untuk datang ke rumahnya. Thinking that his brother had a poor house. Memikirkannya, laki-laki saudaranya tadi menganggap bahwa saudaranya itu miskin, gitu. Dalam kemiskinan. The big brother refused to come. Nah, saudara laki-laki yang tua tadi, kakaknya itu memutuskan untuk tidak datang. But, because his younger brother insisted, tapi karena saudara laki-lakinya itu memaksa, he and his wife finally decided to come. Dia dan istrinya akhirnya memutuskan untuk datang. When they got to the younger brother's house, they were surprised to see that he was not very rich. Ketika mereka datang ke rumah saudara laki-laki yang lebih muda tadi, adiknya, they were surprised. Mereka, mereka di sini, kakak laki-laki yang tua tadi ya, sama istrinya, sangat terkejut. Wow, to see that he was now very rich. Untuk melihat bahwa sekarang, dia sangat kaya. He asked his younger brother how he had got his wealth. Dia bertanya bagaimana saudara adiknya tadi tuh bisa mendapatkan kekayaan ini. And the younger brother was happy to tell him the truth. Dan adik laki-lakinya tadi sangat bahagia untuk memberitahukannya kebenaran. Then, the greedy brother and his wife over the younger brother to treat all their fortune for the star fruit tree. Kemudian, kakak laki-laki yang serakah ini menawarkan kepada adik laki-lakinya tadi untuk menukar semua keberuntungannya dengan pohon belimbing. Sudah kaya ya, masih mau aja ditukar sama belimbing. Oke, kemudian the younger brother gladly achieved the over. Nah, adik laki-lakinya dengan bangga atau bahagia yang menerima aja pertukaran ini. Soon, the older brother and his family move to the house with the star fruit tree. Dengan segera kakak laki-lakinya itu pindah ke rumah dengan pohon belimbing. When the raven come for the star fruit, the older brother met the same tree. Nah, ketika si raven atau gagaknya datang for the star fruit untuk bawa belimbing, the older brother met the same tree. Melakukan rencana yang sama. As expected, the raven told him to bring one meter long bag. Ya, seperti yang disangka, gagaknya itu meminta untuk membuatkan satu meter panjangnya tas. Nah, lanjut. Because he was greedy, he asked his wife to make a much longer bag. karena dia sangat serakah, dia meminta istrinya untuk membuat lebih panjang tasnya. When the bag was done, ketika tasnya sudah selesai, he climbed on the raven's bag. Dia naik memanjat punggungnya si gagak. Then they flew to the place full of gold dan mereka terbang ke tempat yang penuh dengan emas. he filled the big bag with gold. Dia mengisi tas dengan emas. He also brought some gold in his pocket. Dia juga mengisi beberapa emas di dalam kantongnya. Gak boleh ditiru ya. On the way home, jalan pulang, the load soon become too heavy for the raven. isinya itu menjadi terlalu berat untuk gagak. Unable to hang on. Tidak bisa lagi untuk dibawa. The raven swede and the grady brother filled straight down to the sea with his bag and pocket full of gold. Ravennya ini goyang dan saudara yang serakah tadi jatuh lurus ke bawah ke laut dengan tasnya dan kantong yang penuh dengan emas. He sang very fast down to the sea. Dia tenggelam sangat cepat ke dalam air, ke dalam laut. The older brother finally died. Nah, kakak lakin-lakinya akhirnya meninggal. He died because his great dinas. Dia meninggal karena keserakahannya. Oke, itu tadi sedikit pembahasan mengenai cerita terkait apa tadi judulnya? The golden star fruit tree. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.